oke cuy kita lanjut ke match msc yang kedua hari ini ya homeboys lawan nip flash ini satu-satunya tim yang ada player indonya ya sisa udill doang nih ini kalau misalkan homeboys menang berarti mereka nanti bakalan rematch lawan wah meninggal tuh JPL lawan siapa namanya selangor giant ya kemungkinan besar sih enggak tahu ya SRG lawan antara liquid atau brand CD grand final Oh tertanya dikasih guys nah ini seru nih aduh Assassin ya aduh Assassin sih nola lawan hai manusia akhirnya kita tidak melihat roda-roda baksa terlalu sering lagi bisa ini akan mengganggu dan bahkan kalau ngerti dari adanya global presence dari downing light yang biasanya juga dengan tambahan item terbaru ya dari wishing lantern itu akan ada damage tambahan dan juga pastinya dengan efek kupu-kupu nantinya yang akan mengikuti woni udill pakai safir ya safir farming power yang bisa dimiliki oleh hades Flickr lagi dia Wah dibalikin Wah Cibinya dapat double kill enggak 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 di lepaskan begitu saja karena dia tahu diablo is coming ketika diablo datang dan bahkan Cibi tidak memiliki kuat ini udah dipastikan Cibi yang menjadi korban kedua selesai son dan bahkan ini dia kita tarik kajah sih ngeselin ya kajah Nolan guess nggak tahu ya ada kajah gini ya tapi ada grog sih nggak tahu bisa balikin apa enggak kemarin Onyx juga kalah pakai kajah lawan grog sakit amat nih nolannya ya tidak lanjut tidak terlalu adil karena mereka tidak berhasil memberikan terhadap vanix bahkan purifanya masih terjaga sekalipun mau di-dive ini ingat walchash bisa ditutup sama defense ini supres ini untuk sejauh ini masih cukup amat ke kedua belah god laner-nya masih belum ada yang memang fokus untuk geng ke arah topnya juga lebih berfokus untuk bisa secara objektif coba untuk mematikan adanya poros di mid lane-nya juga baru kita melihat untuk segi itemization kayaknya item pertama dari kurtizi ini bakal langsung karah wow turtle-nya dikasih kayak nih mungkin dia ngelasin dia sedang beranggap oke grognya dapet dihalangin itunya oke free turtle ya wah dimakan lagi grognya waduh meninggal nih udill wah untung masih ada flicker ya diablo bener-bener terlalu agresif cuma sayang diablo tidak salah galak banget mainnya hmm tapi ini zorm juga udah mulai dipunish sih ya oh snatch snatch dimakan kayaknya kajiannya gak ada ulti sih bisa dimakan tuh arlotnya bisa dimakan tuh arlotnya ini harus udah mulai waspada tinggal arlot nah nah udill mati kenapa udill udah mati dua gini safir ya tapi high groundnya sama-sama kuat sih nih agaknya safir parsnya gini ya oh tapi ternyata item pertama yang dibuild sama cortezy ke bloodwing ya buat dia lebih secured lagi aja dengan adanya user tambahan tapi ini ngeliat asuransi light game dari homeboys mereka ada di saviar parasanya udah jadi bloodwings ini udah harus tumbang dua kali bukan kayak dia yang cukup baik apalagi kita mengingat dari saviar ini punya renca yang cukup jauh jadi ini bakal cukup berbahaya dan JPL meninggal lagi shornnya dimakanin dulu nih pasti nih kayaknya udah gak ada ulti mati udillnya gini banget ya gameplay aja ya kayak gak boleh bengong dikit gitu loh perlu lawan kajak aduh wow nice chibi parasnya tuh parasnya tuh gak ada ulti ya chibinya ya aduh sepatnya meninggal gak bisa balik satu untuk satu yang tidak adil hmm mati nih chibi membuat akhirnya perkorbanan tapi lihat bagaimana wah 9999 damage ya guys ya satu buah sky piercers yang berhasil untuk bisa mendapatkan secure kill ya terhadap fanix dan ini bencana ini bencana tapi tadi bagus banget sih retribution dari chibi itu membuat pengorbanan dari nets yang udah jauh jauh turun dari atas dan bahkan mengorbankan satu buah terturetnya menjadi tidak sia-sia itu dia dengan kegagalan dari tim nip flash terhadap turtle ini membuat para poskan dari tim homeboys punya power lebih sound dimakan berkali-kali gak masalah as long netsnya bebas as long netsnya bebas dan juga chibinya ajanya makanin sound dulu ya bisa balikin juga ya hitung-hitung buang ulti kaja kali gedein wuh wuh waduh ulti high nya dibagi-bagi guys wuh meninggal tapi tuh harithnya nice banget chibi dengan flicker for defensive membuat para paskan dari tim homeboys mereka bertukar yang sangat-sangat diuntungkan untuk homeboys untung-untung untung untung shorn tukar harith ya singapur hanya mendapatkan a girl kayak lagi bu ini ya negara ya iya tapi memang iya sih tapi zorn empat kali dirinya tumbang dan jangan sampai homeboys ini menyenyakkan kematian dari zorn tersebut mereka bakal coba untuk harusnya dapetin pertukaran yang lebih dapetin celah yang lebih banyak lagi karena kalo ngeliat dari girl sebenernya mereka cukup tertinggal ya dari homeboys dan sekarang NIT flash mereka berhasil untuk bisa mendapatkan beberapa tadi dari power turret juga dan lagi-lagi fighting gak berhenti-berhenti loh wih nice banget wah menyayur nih hayanya nih yah Nets ngapain Nets thriller tapi ya menjelaskan menuju ke arah Lord yang mereka miliki halo budemau Ustad dan juga ada wizi di sana sebagai chat reporter kita yang luar biasa betul dan ini menjadi satu kesempatan untuk homeboys berhasil untuk bisa mendapatkan Lord yang pertama walaupun ini masih Lord yang pertama tapi ini menandakan bahwa homeboys mereka bisa memenangkan dari T-fight nya juga final slash dibuka tapi lagi-lagi counter initiate dari wildchart zorn dan bahkan dengan adanya snowball effect yang dimiliki oleh sosok Cibi ini mendeliver damage yang begitu optimal sehingga kali ini 4 player in total dari NIP flash yang berhasil untuk dihilangkan wah wah swordnya dimakan balikin lagi kah gak ready sih eh sekarang tuh sapu-sapu nih hayanya nih hampir bisa dimakan nih ini swordnya pasti jadiin tumbal dulu ini swordnya nih skypiercer hunter BOD hayanya ya nolannya juga skypiercer mirip-mirip si item si nolannya wah gila sword wow meninggal tuh hampir waduh kalau shadownya masuk ke hades sih meninggal tuh orang-orang nolannya gila sword coy romer zaman bile ini guys ya kalau enggak ini bakal menjadi satu emang harus gerak luas sih kalau kata mas adik kemarin ya yang diamankan oleh hades kalau kena shutdown itu bakal berbahaya akan menjadi tabungan yang pecah juga inner turret sekarang udah rontok semua tiga peseret dari NIP Flash yang tersisa dengan satu menit menuju karalord yang terenhance nantinya apa yang akan dilakukan oleh homeboys mereka bakal kayaknya sabar dulu mereka bakal menunggu sembari dan bahkan sibi oke cibi almost is never in a almost is never in a one hit itu kalau misalkan masih 6% sih kayaknya meninggal ya skimkir sir ya dan cibi on fire banget nih hari ini ya keliatan banget deh cibi dengan keputusan-keputusannya juga dan oh ini ada valet eh saya kol dikit halo halo kamu masuk tuh kamera eh eh dadah dulu gak sih aku malu banget tau masuk biasa cewek kan gitu biasa gitu ya bisa langsung tutup mulut gak sih kalau tadi kan gengsi jadi ah bahasa malah tunggu dikit oh iya berbondong-bondong nih rame banget karena bawah sepertinya mencoba untuk mengawal hades dan itu dia satu downing light yang bahkan tauan dong tauan semua ya tapi memberikan juga vision oh jaka 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 awas jaka sepat meninggal nih sepatnya wah langsung diduluin ya inisiasinya ya wah liat kayaknya nyayur guys waduh hadesnya meninggal juga triple kill n ini n n bisa n bisa n bisa n roll ya ul eh lah lah waduh waduh haritnya ada ulti guys ya aduh rx ini guys pengen n m sang maklis agak ngang penting wu nice nyt itu Lordnya tapi Lordnya wah kelas son gila dikerin son gila zaman bila nih bro waduh itu sih kesel banget sih itu retrynya dapet batu guys enz ini kali orangin dulu gak sih wah udah udah enz retrynya meninggal gila deal gg deal lanjut game 2 deal bantai gak sih 3-0 turn ya bisa nyuri load gitu guys oke nanti kita lanjut game 2 ya gg dapet dapet